Kemalakan Wil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat Ngerong, Tilu Kabupaten di Jawa Barat, Anu Nyangking opini wajar dengan pengecualian tiba dan pemeriksa keuangan kerendapan alatan faktor fraud. Kukituna Kiwari Sekretaris Daerah Jawa Barat, Kirmu Majenang lakonan mengpirang tereka, pikir memanah etapa soalan. Nalika di wawancara satu tas mitembeyan rakor penyarung suman laporan keuangan di Bandung, Pemis Isuk-Isuk, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwakarni Wanembraken, dinatauan iya, Tilu Kabupaten nyata Tasik Malaya, Cianjur, Jeng, Bandung Barat, nyangking opini wajar dengan pengecualian tiba-tiba. Kukituna laporan keuangan anak kudu di Bebenah Dei. Minangka tereka pikir ngungkulan etapa hal, mengpirang tereka dilakonan kupihakna. Upamana wae ngalakonan koordinasi pikir nyumbarkan informasi ngenaan sawatarahal anu kudu dilakonan kupamarentah daerah, ngarojong etak Kabupaten Anutilu sangkan nyangking WTP ngaliwatan ketak nga identifikasi pasualan, nyerungsung dokumen rancang aksi, ngurangan risiko WDP, turtanin daklanjut sakum napanimu BPK. Laka berikutnya saya akan mencoba mendorong untuk tiga kompeten kota tadi ya, untuk segera main kelas dan WDP menjadi WTP. Salah satu yang perlu dilakukan, beberapa pihak yang tergerong adalah terkait dengan, yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah. Masalah-masalah apa yang bisa memungkinkan tidak mendapatkan WDP, itu harus diidentifikasi. Sejeruning itu, Kepala Perwakilan BPK Republik Indonesia Jawa Barat, Arman Syifa Nembraken, opini WDP dipasrahkan lantaran sawatarakayaan di Saluhuren Watestoleransi, anu nga balukarkan ketak nyodorkan laporan keuangan. Di Kabupaten Bandung Barat, Utamana, hayak kasus penggelapan waragat BPJS ku Direktur Rumah Sakit jeng Bendahara. Di Tasik Malaya, Katohian, nyalimpangkan waragat hibah. Turta di Cianjur, Patali jengkasus waragat alokasi khusus, anu dipertanggungjawab genteluyukan nakanya ta'anana. Eta opini Tegumantung, karena perak-perakan ngatur keuangan jengkakayaan daerah anu di Pibogana. Poin dari hal ini adalah bahwa, pertama, sebetulnya opini itu tidak, bukan merupakan capaian yang sekali dicapai, kemudian selanjutnya akan seperti itu ya. Jadi, tergantung bagaimana si pengelola itu memanage keuangan dan kekayaan daerah yang dimiliki. Jadi, tahun ini kami, ya, walaupun kami tidak, tentu saja kami berharap semuanya WTP. Sejeronik itu, kakanwilditjen perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, sahat MT Panggabean, ngeceskin, faktor fraud kacidanang tuke nana. Anu jadi pasualan nana, nyaita cukup hentena lebah medar turta tuhukan aturan. Kukituna, Inspektorat, kudu aub ngaping, nalikangungkulan saban pasualan. Kita lihat tadi, atau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK, itu kan sangat serius ya, jadi artinya faktor fraud itu sangat membentukkan. Itu kan kalau saya, saya apa, saya dengarlah dari apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK, itu memang nggak bisa dipolerir. Kalau udah katanya fraud, tidak lihat jumlah gitu ya, sudah sulit dikasih opini, yang artinya yang tertinggi lah, makanya dikasih pengekualian, dan itu pun nanti dilihat gitu, seberapa lama dia bisa selesaikan itu. Ya mudah-mudahan di tahun yang akan datang, 2020, ya artinya itu terselesaikan sudah, tapi selesainya harus di tahun ini. Sama mehna dina tahun 2018, Kota Bandung, Kabupaten Subang, Turta Kabupaten Bandung Barat, Nyangking, Opini WDP. Tapi dina tahun 2018, Kota Bandung, Katut Kabupaten Subang, Mampu Nyangking, WTP. Ari Kabupaten Bandung Barat, Mampu Nyangking, Diyu WDP, Budi Hartati, Bandung TV.